Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Mengenai bebasnya 5X petinggi FPI Beliau diantaranya adalah G.H. Sobrilupis Yang hari ini beliau bebas dari penjara Karena terkait kasus yang terjadi di Petamburan Ketika Hayulisi pulang, ada kegiatan Pernikahan putrinya, kemudian ada pengajian Ini yang dianggap melakukan pelanggaran prokes Pelanggaran protokol kesehatan Yang menyebabkan Hayulisi Kemudian beberapa petinggi dari FPI ini Dihukum 8 bulan penjara Nah teman-teman, sebelumnya memang pihak jaksa ini Tidak terima terkait putusan dihukum 8 bulan penjara Mengajukan kasasi ke mahkamah agung Namun ternyata teman-teman, makam agung menolak kasasi dari pihak jaksa Dan ini akhirnya membuat para petinggi FPI ini Akhirnya hari ini bebas Bebas dari penjara baris krimpolri Namun yang disayangkan teman-teman Hayulisi ternyata belum bisa keluar Karena Hayulisi masih ada kasus Yaitu terkait data swab rumah sakit umi Walaupun kasus itu sebenarnya belum final Karena Hayulisi juga masih melakukan proses hukum Terkait apa yang dituduhkan oleh pihak jaksa Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya Mengenai bebasnya 5 petinggi front pembela Islam Saya baca berita teman-teman dari Kumparan News Ex ketum FPI Sofri Lufis Usai bebas Terus doakan Hayulisi di rutan Karena Hayulisi ternyata masih belum keluar teman-teman Masih di rutan baris krimpolri Sebanyak 5 mantan petinggi FPI dinyatakan bebas hari ini Rabu 6 Oktober 2021 Usai menjalani masa hukuman selama 8 bulan di rutan baris krim Mereka tersangkut kasus pelanggaran protokol kesehatan Karena kerumunan Petamburan Jakarta Pusat Di antara kelima eks petinggi FPI tersebut Terdapat mantan ketum DPP FPI Kiai Sofri Lufis Dia menyampaikan ucapan terima kasih Kepada masyarakat yang terus mendukungnya Terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya Dari kami kepada seluruh pihak Yang berpartisipasi mendukung kami Baik dari sisi moral maupun non-moral Kata Kiai Sofri Lufis di Mabes Polri Jakarta Selatan Kiai Sofri juga mengajak pendukungnya Untuk terus mendoakan Habib Risik Siap Yang masih menjalani hukuman di rutan baris krim Habib Risik tersangkut 3 kasus Dengan total hukuman 4 tahun 8 bulan penjara Doa Anda untuk Habib Risik disini Masih ada Habib Risik Masih ditahan dan Habib Hanif Alatas juga masih ditahan Kita doakan semoga bisa menyusul kita di luar Ujar Kiai Sofri Lufis Kelima eks petinggi tersebut bebas pukul 10.30 WIB Selain Kiai Sofri Lufis Ada Haji Haris Bubaidillah Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas Kiai Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi Dan Ustadz Maman Suryadi Jadi yang ditahan ini para Habib teman-teman Habib ini masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW Kelimanya difonis 8 bulan penjara Karena terbukti bersalah atas kasus kerumunan di Petamburan pada acara Maulud Nabi Dan acara penikahan putri Habib Risik pada November 2020 lalu Acara tersebut bertepatan dengan pulangnya Habib Risik setelah menetap di Arab Saudi Sementara ada tiga perkara yang menjerat Habib Risik Untuk perkara kerumunan Petamburan Habib Risik dihukum 8 bulan penjara Lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 2 tahun penjara Ini masalah prokes teman-teman Protokol kesehatan Sampai dituntut 2 tahun penjara Pelanggaran prokes beraling Dituntut 2 tahun penjara Namun kemarin pihak pengadil memutus 8 bulan penjara Luar biasa ini teman-teman Baru kali ini Pelanggar prokes COVID-19 dihukum yang luar biasa 8 bulan penjara Itu pun pihak jaksa masih melakukan kasasi ke mahkamah akung Tapi untungnya mahkamah akung ini cukup bijak menilai perkara Dan akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh pihak jaksa Untuk perkara kerumunan Megamendung Habib Risik hanya difonis denda 20 juta Jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 10 bulan penjara Terakhir Habib Risik dihukum 4 tahun penjara Terkait kasus data swab rumah sakit Umi Bogor Hakim menilai Habib Risik bersalah menyebarkan berita pohong Yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat Nah itu teman-teman terkait berita mengenai Bebasnya 5 petinggi dari front pembeli Islam Namun disana tidak ada Habib Risik Dan Habib Risik pun ini juga masih ditahan Kalau Habib Risik kita tahu teman-teman Terkait kasus data swab rumah sakit Umi yang beliau katakan bahwa Beliau pada waktu itu menyatakan kondisinya dalam keadaan sehat Setelah itu beliau pulang Karena kalau kita lihat secara sekilas Memang Habib Risik dalam kondisi sehat Sehingga beliau katakan sehat Tetapi pihak jaksa menilai Apa yang disampaikan Habib Risik adalah Sebuah kebohongan Nah inilah yang akhirnya menjadi persoalan hukum Yang menyebabkan Habib Risik ini ditahan Dan difonis 4 tahun penjara Tetapi kalau kita melihat kemarin Para ahli mengatakan teman-teman Bahwa apa yang disampaikan Habib Risik Memang ada sesuatu yang salah Tetapi itu bukan sebuah kejahatan Jadi kalau kita melihat Ada perbedaan antara kesalan yang beliau lakukan Yang mengatakan beliau dalam kondisi sehat Kemudian beliau pulang Ini kan melakukan upaya Pemberitaan yang menyangkut dirinya itu dalam kondisi sehat Tetapi pihak lain yang mengatakan Bahwa apa yang disampaikan Habib Risik adalah sebuah kebohongan Dan ini dianggap kejahatan yang menimbulkan keonaran Tetapi kalau saya berpendapat Apa yang disampaikan Habib Risik tidak menimbulkan keonaran Itu menurut saya teman-teman Karena tidak menimbulkan kehebohan Seluruh Indonesia tidak heboh dengan Adanya penyampaian yang disampaikan Habib Risik Biasa saja Nah kalau keonaran di media sosial Itu setiap hari kita lihat keonaran terjadi Ada pro dan kontra ini sudah biasa Bahkan kemarin pada waktu COVID-19 Juga ada aksi demo yang cukup luar biasa Menolak revisi undang-undang KPK Ini juga luar biasa Banyak orang yang terjun ke lapangan Melakukan aksi demo Nah apakah demo seperti itu dianggap juga keonaran Karena melibatkan banyak orang Sementara kemarin Kalau kita lihat persidangan Habib Risik Yang melakukan demo itu hanya Beberapa puluh orang Tidak sampai ratusan orang Jadi kalau kita bandingkan pada waktu demo Revisi undang-undang KPK Ini melibatkan masa yang cukup besar Tetapi ini tidak dianggap sebagai keonaran Tetapi iwisik yang didemo oleh Beberapa puluh orang ini dianggap keonaran Dan ini yang menjadi pertanyaan kita Apa sebenarnya keonaran Yang dimaksud oleh pihak jaksa Apakah segelintir orang melakukan demo itu dianggap keonaran Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh